KORBAN BAKARAN Tempat Yesus dikorbankan sekitar 2.000 tahun kemudian. Korban bakaran atau hewan kurban dibuat sebagai tebusan untuk pengampunan dosa. Banyak budaya lain yang juga mempersembahkan hewan kurban. Bagi Abraham, hal ini bukanlah ritual gaib untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ini adalah bentuk ketaatan. Meskipun sulit dipercaya di masa kini, pada zaman dulu, ritual mengorbankan anak benar-benar terjadi. Pada tahun 1920-an, para arkeolog menemukan beberapa tulisan yang disebut Prasasti Rasyamra. Batu ini banyak mencatat kehidupan orang kanaan, termasuk ritual mengorbankan anak. Waktu Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan anaknya, Abraham sadar bahwa beberapa budaya lain juga melakukan hal yang sama. Tapi, Tuhan membuat Abraham jadi contoh untuk menyampaikan cara hidup yang baru. Di Alkitab, Tuhan jelas-jelas membenci ritual yang mengorbankan manusia. Setiap manusia berharga baginya, apalagi nyawa seorang anak. Yesus berkata pada para pengikutnya, Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Terima kasih telah menonton!